Beralih ke informasi lainnya pemirsa, tim Gegana Brimopolda Kalsel mengamankan satu bom untuk berburu babi yang ditebar orang tak bertanggung jawab di sekitar lapangan bola desa Panggung Baru Plehari Tanah Laut. Bom diketahui setelah dua ekor sapi milik warga yang sedang mencari makan terkena ledakan. Menerima laporan warga, tim Gegana Brimopolda Kalsel bersama jajaran Polres Tanah Laut bertindak cepat mengamankan lokasi ditebarnya bom untuk berburu babi oleh orang tidak bertanggung jawab akhir pekan kemarin. Bom ditebar di sekitar lapangan bola di desa Panggung Baru Plehari yang biasa digunakan warga untuk menggembala sapi ternaknya. Keberadaan bom diketahui setelah dua ekor sapi ternak milik warga terkena ledakan dan menghancurkan mulut sapi yang tidak sengaja termakan bom tersebut. Menurut pemilik sapi, selain menebar bom babi di lokasi ini pelaku juga menebar racun yang dimasukkan ke dalam buah jambu. Kalau meledak kalun kadang mendengar, cuman posisinya sudah, untung sapi itu sudah hancur. Itu satu, satu ekor sudah. Terus hari Jumatnya pagi jam setelah sembilan itu satu. Jadi dua ekor. Dua ekor babonnya. Kalau biasanya ulun kan sering kesini juga. Disini pun yang melapas sapi ini kan banyak. Ada pamat, terus ada paman keli juga. Cuman kan ini bawah sekitar sebulanan kadang mendengar kesini, ulun arahkan di jati situ, di belakang rumah. Kenapa hari itu ulun mendengar kesini? Cuman kalau misalnya ulun kadang mendengar kesini, ulun tidak tahu bahwa orang ini enak menjati ulun kan masang bom, masang racun gitu loh. Saat ini, kasusnya sudah ditangani jajaran Polres Tanah Laut. Dan di lokasi kejadian diberi garis polisi untuk keperluan penyelidikan. Sementara bom yang ditemukan sudah dihancurkan gegana Brimob Poldakalsel. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AI News melaporkan.